Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan tentang tugas akutasi keuangan menengah 1, chapter 13 mengenai liabilitas jangka pendek, provisi, dan konsigensi. Next. Kami dari kelompok 6 yang terdiri dari Muhammad Aril Budiman dengan NIM 2019-1211-036. Dan yang kedua ada Silvia Novita dengan NIM 2019-1211-048. Dan saya sendiri dengan nama Ita Sri Lestari dengan NIM 2019-1211-050. Next. Pertama, kita membahas tentang tujuan pembelajaran. Yaitu yang pertama, menerangkan sifat dasar, jenis, dan penilaian liabilitas lancar. Yang kedua, menjelaskan isu falsifikasi liabilitas lancar yang direfinance. Yang ketiga, mengidentifikasi utang yang berkaitan dengan karyawan. Yang keempat, menjelaskan akutansi untuk macam-macam provisi. Yang kelima, mengidentifikasi kriteria yang biasanya dipergunakan untuk liabilitas konfijensi dan aset. Dan yang terakhir, yaitu mengidentifikasi bagaimana melaporkan dan menganalisis informasi yang berhubungan dengan liabilitas. Next. Ini adalah klasifikasinya yang akan kita bahas di chapter 13. Ada empat, yaitu current liabilitas yang mengenai apa itu liabilitas dan apa itu liabilitas lancar. Yang kedua, ada provisi yang akan membahas tentang pengakuan, pengukuran, tipe umum, dan pengungkapan. Yang ketiga, ada contingency yang membahas tentang liabilitas kontijen dan aset kontijen. Dan yang terakhir, yaitu adalah penyajian dan analisis yang mengenai membahas tentang penyajian liabilitas lancar dan analisis liabilitas lancar. Next. Selanjutnya, apa itu liabilitas? Tiga karakteristik dasar, yaitu yang pertama adanya kewajiban jangka pendek. Yang kedua, yang timbul karena terjadi di masa lalu. Dan yang ketiga, yang menyebabkan akan dikeluarkannya kekayaan yang bisa berupa kas atau barang atau jasa di masa yang akan datang. Konsep yang mendasari ini untuk menentukan klasifikasi yang tepat dari instrumen keuangan tertentu, perusahaan memerlukan definisi yang tepat tentang aset, kewajiban, dan ekuitas. Mereka sering mengungkapkan definisi kerangka kerja konseptual sebagai dasar untuk menyelesaikan masalah klasifikasi yang kontroversial. Next. Current Diability is reported if one to condition exit. Itu dibagi menjadi dua, yaitu seperti yang tadi, yang ada yang normal, cycle yang normal, dan dibagi juga ada yang 12 tahun untuk dilaporkan. Seperti cari contoh yang sudah disebutkan, yaitu cycle operasi adalah periode waktu yang berlalu antara perolehan barang dan jasa realisasi kas yang dihasilkan dari penjualan dan pengumpulan berikutnya. Jadi, ini digunakan sesuai dengan periode waktunya. Next. Selanjutnya ada macam-macam diabilitas lancar. Diabilitas lancar itu yang kurang dari satu tahun, yaitu ada utang dagang, utang wesel, utang jangka panjang yang jatuh tempo, utang jangka pendek yang akan direfinance, utang dividen, perskot dari pelanggan, pendapatan diterima di muka, utang PPN, utang pajak penghasilan, dan utang pada karyawan. Next. Selanjutnya kita akan membahas tentang utang dagang. Utang dagang yaitu kewajiban untuk mengeluarkan uang, barang, atau jasa karena transaksi pembelian yang belum diselesaikan. Ada jeda atau periode antara pembelian dengan pembayaran. Biasanya jeda periode tersebut bisa sampai 30 sampai 60 hari. Contohnya, menggunakan termin 2 per 10, N per 30, atau 1 per 10, atau EOM. Next. Selanjutnya ada utang wesel, yaitu janji tertulis untuk membayar sejumlah uang pada waktu tertentu. Yang timbul karena ada yang pembelian, pendanaan, atau transaksi lainnya. Yang kedua itu adalah wesel dapat diklasifikasikan sebagai liabila sancar atau jangka panjang. Dan yang ketiga, wesel ada yang mengandung bunga dan ada yang tidak mengandung bunga. Next. Ini ada contoh soal wesel yang mengandung bunga. Contoh soalnya itu adalah kestel nasional bank setuju untuk memberi pinjaman sebesar 100 ribu dolar pada tanggal 1 Maret 2011 kepada landscape CEO. Jika landscape menandatangani wesel senilai 100 ribu dengan tingkat bunga 6% dan berjangka 4 bulan, landscape mencatat penerimaan kas 1 Maret sebagai berikut. Yaitu jurnalnya cash 100 ribu di debit bertambah dan notes payable 100 ribu di kredit. Baik, sekarang masih dalam pemahasan debititas lekar. Jika landscape menyusun statement keuangan, tengah tahunan perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan hutang bunga pada tanggal 30 Juni. Jadi, kalkulasi bunganya itu dari 100 ribu dikalikan dengan 6% dikalikan dengan 4 per 12 dengan hasilnya 2 ribu. Maka, pencatatannya itu jadi interest expense di debit sebesar 2 ribu dan interest payable di kredit sebesar 2 ribu. Pada tanggal 1 Juli, landscape mencatat pembayaran wasel dan hutang bunga. Jadi, ini jurnalnya di bawah bisa dilihat. Ada notes payable di debit sebesar 100 ribu dan interest payable sebesar 2 ribu. Dan cash maka jadi 102 ribu. Di sini kita akan membahas soal yang wasel tidak berbunga. Jadi, pada tanggal 1 Maret, landscape mengeluarkan wasel senilai 100 ribu berjangka 4 bulan dengan bunga 0 kepada Castle National Bank. Nilai tunai wasel adalah 100 ribu. Jadi, pencatatannya adalah cash di debit sebesar 100 ribu dan notes payable di kredit sebesar 100 ribu. Jika landscape menyusun statement keuangan setengah tahun ke tanggal 30 Juni, perusahaan membuat jurnal penyesuaian untuk mengakui biaya bunga dan kenaikan utang wasel sebesar 2 ribu. Jadi, pencatatannya itu ada interest expense sebesar 2 ribu dan notes payable sebesar 2 ribu. Pada saat jatuh tempo, tanggal 1 Juli, landscape harus membayar catatan tersebut sebagai berikut. Jadi, catatannya itu ada notes payable sebesar 100 ribu dan cash sebesar 100 ribu. Baik, sekarang berikut ini transaksi terjadi pada Darby Corporation pada tahun 2010. Jadi, pada tanggal 1 September dibeli barang dagangan dari Orion Company secara kredit senilai 50 ribu. Darby mencatat transaksi ini dengan metode gross dan sistem periodik. Dan pada tanggal 1 Oktober, dikeluarkan wasel senilai 50 ribu per 12 bulan berbunga 8% kepada Orion untuk membayar hutang dagang. Masih pada tanggal 1 Oktober, dipinjamnya sebesar 75 ribu dari Shore dengan menandatangani wasel tanpa bunga 12 bulan senilai 81 ribu. Jadi, pencatatannya itu pada tanggal 1 September dibelinya barang dagang Orion Company secara kredit senilai 50 ribu. Darby mencatat transaksi ini dengan metode gross dan sistem periodik. Jadi, pencatatannya itu seperti ini ya. Purchase di debit sebesar 50 ribu dan account payable-nya sebesar 50 ribu di kredit. Dan pada tanggal 1 Oktober, dikeluarkan wasel senilai 50 ribu. USD dengan 12 bulan berbunga 8% kepada Orion untuk membayar hutang dagang. Jadi, pencatatannya itu pada tanggal 1 Oktober, pencatatannya itu account payable di debit sebesar 50 ribu dan notes payable sebesar 50 ribu di kredit. Jadi, kalkulasinya itu, kalkulasi bunganya itu jadi 50 ribu dikalikan dengan 8% lalu dikalikan dengan 3 per 12. Hasilnya, hasilnya sama dengan 1.000 dolar. Bisa dilihat di bawah, pada tanggal 31 Desember, interest expense-nya sebesar 1.000 dolar di debit. Dan interest payable-nya sebesar 1.000 dolar di kredit. Untuk tanggal 1 Oktober, dipinjam 75 ribu dari Shor dengan menandatangani wasel tanpa bunga dengan 12 bulan, senilai 81 ribu. Jadi, penjurnalannya itu pada tanggal 1 Oktober, cash sebesar 75 ribu dan notes payable-nya sebesar 75 ribu. Ini kalkulasi bunganya itu dari 6 ribu dikalikan dengan 3 per 12 dengan hasil 1.500 dolar. Dan pada tanggal 31 Desember, catatannya adalah interest expense sebesar 1.500 dan notes payable sebesar 1.500. Kita sekarang akan masuk ke dalam kebahasan hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini. Jadi, porsi obligasi, catatan hipotek, dan hutang jangka panjang lainnya yang jatuh tempo dalam tahun fiskal berikutnya. Kecualikan hutang jangka panjang yang jatuh tempo saat ini jika memang demikian. Yang pertama adalah pensiun oleh akumulasi aset yang belum ditampilkan sebagai aset lancar. Lalu dibiayai kembali atau pensiun dari hasil penerbitan hutang baru atau dikonversi menjadi saham biasa. Lalu ada kewajiban jangka pendek diharapkan untuk dibiayai kembali. Kecualikan dari kewajiban lancar jika kedua kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama adalah harus berniat untuk mendanai kembali kewajiban tersebut dalam jangka panjang. Yang kedua, harus memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian setiap kewajiban 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Baik, ini ada soal di 13 sepat ini untuk refinancing of short term debt. The CFO of Hendrix Corporation sedang berdiskusi dengan Chief Executive Officer tentang isu yang berhubungan dengan obligasi jangka pendek. Perusahaan saat ini current ratio dan has ratio cukup rendah dan CEO ingin tahu apakah obligasi jangka pendek yang dapat direklasifikasi menjadi jangka panjang. Tanggal pelaporan keuangan adalah 31 Desember 2010. Dua obligasi jangka pendek didiskusikan dan tindakan berikutnya diambil oleh CFO. Instruksinya, tujukan bagaimana transaksi ini seharusnya dilaporkan pada statement posisi keuangan per 31 Desember 2010. Jadi, ini kewajiban jangka pendek. Hendrix memiliki kewajiban jangka pendek sebesar Rp50.000 yang jatuh tempo pada tanggal 1 Maret 2011. CFO membahas dengan pemberi pinjamannya apakah pembayaran dapat diperpanjang hingga 1 Maret 2013. Asalkan Hendrix setuju untuk memberikan jaminan tambahan kesepakatan dicapai pada tanggal 1 Februari 2011 untuk mengubah persyaratan pinjaman untuk memperpanjang jatuh tempo kewajiban hingga 1 Maret 2013. Laporan keuangan diotorisasi untuk menerbitkan pada tanggal 1 April 2011. Jadi, liabiliti dari Rp50.000 itu pada tanggal 31 Desember 2010, refinance completednya pada tanggal 1 Februari 2011, liabiliti due for payment pada tanggal 1 Maret 2011, dan statement insurance pada tanggal 1 April 2011. Selanjutnya, masih di soal yang sama, di sini punya karena liabilitinya kan tanggal 31 Desember itu sebesar Rp50.000. Di sini, karena perjanjian tersebut belum ada pada tanggal pelaporan, kewajiban tersebut harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Next. Nah, ini yang berikutnya, kewajiban jangka pendek untuk yang B. Hendrik juga memiliki kewajiban jangka pendek lainnya sebesar Rp120.000 yang jatuh tempo pada tanggal 15 Februari 2011. Dalam pembahasannya, dengan pemberi pinjaman, pemberi pinjaman setuju untuk memperpanjang tanggal jatuh tempo hingga 1 Januari 2012. Perjanjian tersebut ditandatangani pada bulan Desember, 18 tahun, tanggal 18 Desember tahun 2010. Pelaporan keuangan diotorisasi untuk diterbitkan pada tanggal 31 Maret 2011. Di sini ada refinance complete, yaitu tanggal 18 Desember 2010. Kemudian, liability of Rp120.000-nya juga pada, itu tanggal 31 Desember 2010. Liability due to for payment-nya tanggal 15 Februari 2011. Dan statement issuance-nya pada tanggal 31 Maret 2011. Next. Nah, di sini masih pada soal yang sama. Berarti di sini, Refinance complete-nya kan pada tanggal Desember 18 2010. Berarti non-current liability, non-current-nya liability of Rp120.000-nya itu pada tanggal Desember 31 Maret 2010. Berarti ada notes-nya, sejak perjanjian tersebut dibuat pada tanggal pelaporan, yaitu tanggal 31 Desember 2010, kewajiban tersebut dilaporkan sebagai kewajiban tidak lancar. Next. Kita masuk ke utang dividen. Utang perusahaan kepada para pemegang sahamnya sebagai hasil otorisasi Dewan Direktur. Umumnya, dibayar dalam waktu 3 bulan. Dividen yang tidak diumumkan pada saham preferen tidak diakui sebagai kewajiban. Kemudian, utang dividen dalam bentuk tambahan saham tidak diakui sebagai kewajiban. Dilaporkan sebagai ekuitas. Next. Berikutnya, ada deposit dan pembayaran di muka oleh pelanggan. Deposit ini merupakan deposit khas yang diterima dari para pelanggan dan karyawan yang bersifat returnable. Di sini ada notes-nya itu dapat diklasifikasikan sebagai kewajiban lancar atau tidak lancar. Next. 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 Di sini ada pendapatan belum diterima di muka. Pembayaran yang diterima sebelum perusahaan mengirimkan barang atau menyerahkan jasa. Di sini ada dari tipe bisnisnya itu sendiri, terus ada account title-nya, sama earned revenue, sama earned revenue. Di sini ada dari perusahaan, dari bisnis Ireland, di sini pembayaran earned passenger ticket revenue. Ini untuk tiket pelanggan ya. Kemudian pendapatan dari passenger. Ada magazine publisher. Di earned-nya dia sebagai subscription revenue, terus nanti setelah didapat menjadi subscription revenue. Terus hotel, un-earned rental revenue, nanti menjadi rental revenue. Auto dealer dari un-earned warranty revenue menjadi warranty revenue. Terus nanti retailers dari gift card revenue menjadi sales revenue. Next. Ini adalah contoh ilustrasinya. Pada tanggal 1 Agustus 2010, Sport Pro Magazine menjual dengan cara berlangganan tahunan sebanyak Rp12.000 dengan harga Rp18.000 per pelanggan. Maka dicatatnya, pada tanggal 1 Agustus di debitnya itu cash dan di kreditnya un-earned revenue sebesar Rp216.000. Yang Rp216.000 ini dapat dari Rp12.000 dikali dengan Rp18.000. Kemudian di tanggal Desember 31, un-earned revenue-nya sebesar Rp90.000. Di sisi debit dan di sisi kreditnya ada subscription revenue sebesar Rp90.000. Next. Nah Rp90.000-nya ini didapat dari... Oke. Kemudian ada utang PPN. Utang PPN ini pendagang berkewajiban memut pajak penjualan dari pembeli pada saat terjadi transaksi jual-beli. Kemudian mereka akan membayarkan kepada pemerintah. Di sini ada contohnya dari Walmart, Fairfair, dan Tesco. Next. Di sini ada ilustrasinya. D-Lonch Corporation menjual barang secara kredit senilai Rp30.000 yang merupakan subjek PPN 10%. Perusahaan juga menjual barang secara tunai senilai Rp21.450 termasuk PPN 10%. Maka dicatatnya sebagai account receivable pada sisi debit sebesar Rp31.800. Dan di sisi kreditnya ada sales sebesar Rp30.000. Kemudian ada sales take payable dari Rp30.000 dikali dengan 6% sebesar Rp1.800. Kemudian ada jurnal yang keduanya itu berarti cash pada sales sebesar Rp20.670. Dan jangan lupa juga buat masukin sales tax payable-nya sebesar Rp1.170. Selanjutnya kita akan membahas tentang hutang pajak penghasilan. Bisnis harus menyiapkan pengembalian pajak pendapatan dan menghitung pajak pendapatan terhutang. Pertama, hutang pajak adalah kewajiban lancar. Dan yang kedua, perusahaan harus melakukan pembayaran pajak secara berkala. Dan ketiga, adanya perbedaan antara penghasilan kena pajak dan pendapatan akutansi terkadang terjadi. Next, hutang kepada karyawan yaitu hutang gaji dan upah yang harus dibayarkan kepada karyawan. Hutang lancar meliputi pengurangan terhadap upah, tunjangan kehadiran, dan bonus. Next, pemotong gaji pajak itu ada dua. Ada pajak pengamanan sosial dan pajak penghasilan. Item-itemnya yaitu adalah pemotongan pajak penghasilan. Pemotong pajak penghasilan, pajak jaminan sosial bagi karyawan, iuran, serikat. Yaitu siapa yang membayar, yaitu adalah karyawan. Dan yang kedua adalah pajak jaminan sosial, bagian pemberi pajak. Siapa yang membayarnya itu, pemberi kerja. Dan ini, dua ini termasuk sebagai pemberi kerja melaporkan jumlah ini sebagai liabilitas sehingga dibayarkan. Next. Ada ilustrasinya, contohnya asumsikan gaji mingguannya itu Rp10.000 yang seluruhnya dikenakan pajak jaminan sosial 8% dengan pemotongan pajak penghasilan sebesar Rp1.320 dan iuran, serikat. Pekerja sebesar Rp88 dipotong. Perusahaan mencatat gaji dan gaji yang dibayarkan, serta pemotong gaji karyawan sebagai berikut. Jurnalnya yaitu, mengdebit wages and salaries expense sebesar Rp10.000 dan mengkreditkan withholding tax payable sebesar Rp1.320,000, social security tax payable sebesar Rp800.000, dan union tax payable sebesar Rp88.000, dan yang terakhir ada cash sebesar Rp7.792.000. Next. Masih dengan soal yang sama, yaitu, adonauts memberi kerja harus menyerahkan kepada pemerintah bagiannya dari pajak jaminan sosial bersama dengan jumlah pajak jaminan sosial yang dipotong dari kompensasi kotor setiap karyawan. Jurnalnya yaitu, ada payroll tax expense sebesar Rp800.000 di debit, dan social security tax payable sebesar Rp800.000 di kredit. Next. Ketidakhadiran yang dikompensasi, yaitu, cuti dibayarkan untuk liburan, sakit, dan melahirkan, ayah, dan cuti juri. Yaitu, dibagi menjadi tiga, yaitu, ada hak milik. Hak milik yaitu, pemberi kerja memiliki kewajiban untuk melakukan pembayaran kepada karyawan bahkan setelah memutuskan hubungan kerja. Yang kedua, ada akumulasi hak, yaitu karyawan dapat dibawa ke masa depan jika tidak digunakan dalam periode yang diperoleh. Yang terakhir adalah hak non-akumulasi. Jangan dilanjutkan, mereka akan mati jika tidak digunakan. Next. Selanjutnya, ada ilustrasi dari Amutron Incorporation. Memulai operasi pada 1 Januari 2011. Perusahaan memperkerjakan 10 orang dan membayar Rp480.000 setiap minggu. Karyawan memperoleh 20 minggu liburan yang tidak terpakai pada tahun 2011. Pada tahun 2012, karyawan menggunakan minggu liburan, tetapi mereka masing-masing mendapatkan Rp540.000 per minggu. Amutron mengakumulasi pembayaran liburan yang diakumulasikan pada tanggal 31 Desember 2011 sebagai berikut. Next, jurnalnya. Ada wages expense pada vocation wages payable sebesar Rp9.600. Pada tahun 2012, tercatat pembayaran gaji liburan sebagai berikut. Next. Jurnalnya, yaitu mendebit vocation wages payable sebesar Rp9.600. Mendebit lagi wages expense sebesar Rp1.200. Dan mengkredit cash sebesar Rp10.800. Next. Selanjutnya, ada bagi hasil dan paket bonus, yaitu pembayaran kepada karyawan tertentu atau semua selain gaji atau gaji rutin mereka. Yaitu dibagi menjadi dua, yaitu ada bonus yang dibayarkan merupakan biaya operasional dan bonus yang belum dibayarkan harus dilaporkan sebagai kewajiban lancar. Next. Selanjutnya, ada provisi, yaitu ketidakpastian tentang waktu atau jumlah pengeluaran di masa depan yang diperlukan untuk menyelesaikan kewajiban. Provisi itu adalah yang tadi adalah kewajiban yang belum pasti nilai dan wakunya dan dapat dilaporkan sebagai kewajiban lancar ataupun tidak lancar. Contoh dari provisi ini adalah kewajiban yang terkait dengan litigasi garansi penjualan produk, restrukturisasi perusahaan dan perusahaan lingkungan. Next. Selanjutnya, ada pengakuan provisi, yaitu perusahaan memperoleh biaya dan kewajiban terkait untuk provisi hanya jika tiga kondisi berikut terpenuhi. Yang pertama adalah garansi atau jaminan produk. Yang kedua, kemungkinan arus keluar sumber daya akan dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban. Dan yang terakhir adalah estimasi yang ada dapat dibuat. Next. Masih dalam pengakuan provisi, jadi contoh pengakuan itu estimasi yang dapat diandalkan tentang jumlah kewajiban dapat ditentukan. Jadi, ini contohnya ya, warranty. Faktanya, Santos Company memberikan warranty kepada pelanggannya mengenai penjualan electrical product. Jadi, warranty-nya itu pada tiga tahun dari tanggal penjualan. Berdasarkan dari pengalaman, ini probable-nya more likely, jadi kayak nggak bakal, that there will be some claims under the warranties. Yang dipertanyakan, apakah Santos harus mengenal statement financial position dan tanggal provision untuk warranty cost untuk P1. Jadi, analisisnya itu, yang pertama, warranty-nya diberikan kepada obligasi sebagai hasil obligasi yang lewat. Dan, obligasi yang lewat ini penjualan dari produk dengan warranty yang dikasih kepada obligasi yang legal. Dan yang kedua, warranty result-nya ini up low dari sumber dayanya. Jadi, settlement-nya ini akan ada pengeklaiman pada warranties tersebut. Jadi, dalam kesimpulannya, Santos Company harus mengenal provision. Oke, jadi yang ini masih dalam contoh pengakuan. Kewajiban konstruksif merupakan kewajiban yang bersumber dari tindakan perusahaan yang pertama dengan pola praktik masa lalu yang mapan kebijakan yang diterbitkan atau pernyataan terkini yang cukup spesifik. Perusahaan telah menunjukkan kepada pihak lain bahwa ia akan menerima tanggung jawab tertentu dan akibatnya perusahaan telah menciptakan ekspetasi yang sah dari pihak lain tersebut untuk melaksanakan tanggung jawab tersebut. Ini contohnya lagi ya, estimasi yang dapat diandalkan tentang jumlah kewajiban yang dapat ditentukan. Ini faktanya, Christian Dior dari FRA memiliki polusi untuk refunding, purchase kepada customer yang tidak puas, walaupun sudah dibawah obligasi tidak legal untuk melakukan ini, polusinya adalah membuat refund ini untuk diketahui. Jadi, questionnya, should Christian Dior record a provision for this refund? Dan ya, analisisnya itu, refundnya are present obligation as result of obligation event, the sale of the product. This sale gives rise to constructive obligation because the conduct of the store has created a valid expectation on the part of its customers and that the store will refund purchase. Jadi, yang ke-analisis keduanya, the refund results in the outflow of resource in settlement. It is probable that the proportion of goods are returned to refund. Kesimpulannya itu, profession yang di-recognize sangat bagus untuk diestimasi bila cost of refund. Masih pada contoh pengakuan, yaitu estimasi yang dapat diandalkan tentang jumlah kewajiban dapat ditentukan. Ini lawsuit, contohnya di bawah, itu faktanya on November 30, 2011, Assume that employee filled a 1 million pound lawsuit against Morrison Gorse for damage suffered when the employee slipped and suffered serious injury. Jadi, salah satu employee-nya ini ada yang tergelijir dan jatuh dengan injury yang serius. Maka salah satu, di salah satu fasilitas, ini lawyernya Morrison percaya bahwa Morrison tidak akan kehilangan lawsuit dengan menaruh probability yang kurang dari 50%. Question-nya itu, should Morrison recognize a provision legal claims at December 31, 2011? Analisisnya, walaupun obligasi yang sudah lewat sudah dicatat bahwa injury leading to the feeling of the lawsuit Tidak probable, dan Morrison harus membayar atas damage-nya. Jadi, kesimpulannya, Morrison does not to record a provision. If, on the other hand, Morrison lawyer determined that it is probable that the company will lose the lawsuit, then Morrison should recognize provision at December 31, 2011. Baik, bagaimana perusahaan menentukan jumlah yang akan dilaporkan untuk suatu provinsi? Jadi, IFRS jumlah yang diakui harus merupakan estimasi terbaik dari pengeluaran yang dibutuhkan untuk menyelesaikan kewajiban sekarang. Estimasi terbaik memakili jumlah yang akan dibayarkan perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban pada tanggal laporan posisi keuangan. Contohnya, di contoh pengakuan pengukuran provision ini, ini jadinya manajemen harus menggunakan penilaian berdasarkan transaksi, transaksi masa lalu, atau serupa diskusi dengan pakar dan informasi terkait lainnya. Contohnya, garansi Toyota. Toyota mungkin menentukan bahwa 80% dari mobilnya tidak akan memiliki biaya garansi. 12% akan memiliki biaya yang cukup besar, dan 8% akan memiliki biaya yang jauh lebih kecil. Dalam hal ini, menimbang semua hasil yang mungkin dengan probabilitas terkait, Toyota mencapai nilai yang diharapkan untuk kewajiban garansi. Masih contoh pengukuran, manajemen harus menggunakan penilaian berdasarkan transaksi masa lalu, atau serupa diskusi dengan pakar dan informasi terkait lainnya. Jadi, pada ini ya, pengembalian uang Carrefour. Carrefour menjual banyak barang dengan harga jual bervariasi. Mengembalikan dana kepada pelanggan untuk produk yang dijual, dapat dipandang sebagai kisaran pengembalian dana yang berkelanjutan. Dengan setiap titik, dalam kisaran tersebut memiliki kemungkinan terjadinya yang sama. Dalam nilai ini, titik tengah dalam rentang tersebut dapat digunakan sebagai dasar untuk mengukur jumlah pengembalian dana. Dan ini masih sama ya. Gugatan Novaritis, perusahaan besar seperti Novaritis terlibat dalam berbagai masalah litigasi terkait produk mereka jika kewajiban tunggal seperti gugatan sedang diukur, hasil yang paling mungkin dari gugatan tersebut adalah perkiraan terbaik dari kewajiban tersebut. Jadi, ini adalah tipe umum profession. Tipe umumnya itu, yang pertama, lawsuit. Yang kedua, warranties. Abis itu premiums. Environmental. Abis itu, wondrous contract. Dan yang terakhir adalah restructuring. IFRS memerlukan pengungkapan eksistensif terkait dengan kekuatan dalam catatan atas laporan keuangan, namun perusahaan tidak mencatat atau melaporkan dalam catatan contingensi resiko. Umum yang melekat dalam operasi bisnis. Misalnya, kemungkinan perang, pemogokan, bencana yang tidak dapat diasuransikan, atau resisi bisnis. Ketentuan litigasi. Perusahaan harus mempertimbangkan hal-hal berikut dalam menentukan apakah akan mencatat kewajiban sehubungan dengan proses pengadilan yang terlunda atau teracam dan klaim dan penilaian aktual yang atau mungkin. Yang pertama adalah jangka waktu saat penyebab yang mendasari tindakan terjadi. Yang kedua, kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Yang ketiga, kemampuan untuk membuat perkiraan yang masuk akal tentang jumlah kerugian. Ini masih pada tipe umum profesion. Ketentuan litigasinya itu sehubungan dengan kegugatan yang tidak diajukan dalam klaim serta penilaian yang tidak ditegaskan perusahaan harus menentukan. Pertama, tingkat probabilitas gugatan dapat diajukan atau klaim atau penilaian dan dapat diajukan dan kemungkinan hasil yang tidak menguntungkan. Jika keduanya mungkin terjadi, jika kerugian dapat diperkirakan secara wajar dan jika penyebab tindakan tertanggal pada atau sebelum tanggal laporan keuangan, maka perusahaan harus mengakumulasi kewajiban tersebut. Ini ada contoh yang berikutnya, B1310. Skorses in cooperation terlibat dalam gugatan pada tanggal 31 Desember 2010. Yang pertama, diminta siapkan jurnal 31 Desember dengan asumsi ada kemungkinan bahwa skors ini akan dikenakan kewajiban sebesar 900 ribu dolar sebagai akibat dari gugatan ini. Kemudian, yang B diminta persiapkan jurnal 31 Desember jika ada dengan asumsi tidak besar kemungkinan skors akan bertanggung jawab atas pembayaran apapun sebagai akibat dari tuntutan ini. Ini jurnal untuk yang... Untuk jurnal yang permintaan A, lawsuit loss pada lawsuit liability sebesar 900 ribu. Kemudian, yang B ini tidak perlu entry. Kerugian tidak diakrualkan karena kemungkinan besar liabilitas telah timbul pada tanggal 31 Desember 2010. Next. Berikutnya ada masih dalam tipe umum provision, yaitu ada garansi provision. Dua metode dasar perhitungan biaya jaminan. Metode cash basis. Beban biaya jaminan pada saat terjadinya karena tidak besar kemungkinan bahwa suatu kewajiban telah timbul atau itu tidak dapat secara wajar memperkirakan jumlah kewajibannya. Next. Di sini ada dua metode. Yang berikutnya masih metode... Berikutnya metode akrual basis. Bebankan biaya garansi ke biaya operasional pada tahun berjalan, pada tahun penjualan. Kemudian, metode adalah metode yang diterima secara umum dan disebut sebagai pendekatan jaminan biaya. Next. Ada contoh yang berikutnya. strip factory memberikan garansi dua tahun dengan salah satu produknya yang pertama kali dijual pada tahun 2010. Pada tahun itu, strip menghabiskan $70.000 untuk membayar klaim garansi. Pada akhir tahun, strip memperkirakan bahwa tambahan $400.000 akan dibelanjakan di masa depan untuk melayani klaim jaminan terkait dengan penjualan tahun 2010. Persiapkan entry strip untuk mencatat pengeluaran sebesar $70.000 dan jurnal penjualan penyesuaian 31 Desember. Berikut jurnalnya. Pada tahun 2010, warranty expense di sisi debit sebesar $70.000 dan di kredit cash sebesar $70.000 pula. Nah, kemudian disesuaikan warranty expense sebesar $400.000 Pada sisi kreditnya, warranty liability sebesar $400.000. Next. Ini ada tipe umum provision, yaitu ada kupon dan premium. Perusahaan harus membebankan biaya premi dan kupon ke biaya selama periode penjualan yang mendapatkan keuntungan dari program tersebut. Di akutansi, untuk akutansinya, perkirakan jumlah penawaran premium luar biasa yang akan diberikan pelanggan untuk penembusan. Yang berikutnya, bebankan biaya penawaran premium ke beban premium dan kreditkan kewajiban premiumnya. Next. Di sini ada contohnya, Fluffy Cakes Mix Company menawarkan pelanggannya mangkuk besar yang tidak dapat pecah dengan imbalan $0.25 dan $0.10 bagian atas kotak. Harga mangkuk pengaduk Fluffy Cakes Mix Company ini $0.75 dan perusahaan memperkirakan bahwa pelanggan akan menebus 60% bagian atas kotak. Penawaran premium dimulai pada Juni 2011 dan menghasilkan transaksi yang dijurnal di bawah ini. Fluffy Cakes Mix Company mencatat pembelian $20.000 mangkuk pencampur sebagai berikut. Jurnalnya dicatat, inventory of premium mixing bowls pada cash sebesar Rp15.000. Di sini Rp15.000 itu didapat dari $20.000 dikali dengan $0.75. Jadi, kita dapat Rp15.000. Next. Kemudian, entry untuk mencatat penjualan 30.000 dus campuran kue adalah cash pada sales sebesar Rp240.000. Di sini Rp240.000 kita dapat dari Rp300.000 dikali dengan 0,80 yaitu sama dengan Rp240.000. Kemudian, Fluffy mencatat penembusan aktual Rp60.000 bagian atas kotak, penerimaan Rp25.000 per 10 bagian atas kotak, dan pengiriman mangkuk mencampur sebagai berikut. Di sini dicatat, cash. Pada sisi debit itu ada cash, premium expense, dan di sisi kreditnya ada inventory of premium mixing bowls. Cash-nya senilai Rp1.500, premium expense-nya Rp3.000, dan inventory of premium mixing bowls-nya sebesar Rp4.500. Next. Kemudian, akhirnya Fluffy membuat jurnal penyesuaian di akhir periode untuk taksiran kewajiban atas penawaran premium yang terhutang. Sebagai berikut, jurnalnya berarti premium expense pada premium liability sebesar Rp6.000. Di sini ada perhitungannya, total box top sold di tahun 2011 ya, itu ada Rp300.000. Kemudian, total estimate redemption-nya dari Rp60.000 itu berarti kita dapat Rp180.000. Kemudian, ada box top redeem-nya pada 2011, berarti kita menjadikan pengurang sebesar Rp60.000. Kemudian, kita dapat estimate future redemption-nya sebesar Rp120.000. Next. Kemudian, ada masih dalam tipe umum provision, ada lingkungan provision. Perusahaan harus mengakui liabilitas lingkungan ketika perusahaan memiliki kewajiban hukum terkait dengan penghentian aset berumur panjang dan ketika dapat memperkirakan jumlah liabilitas secara wajar. Next. Selanjutnya, masih di lingkungan provision, yaitu acara yang mewajibkan contoh kewajiban hukum yang ada yang membutuhkan pengakuan kewajiban termasuk tetapi tidak terbatas pada penonaktifan fasilitas nuklir. Yang kedua, ada pembokaran, pemulihan, dan reklamasi properti minyak dan gas. Yang ketiga, biaya penutupan, reklamasi, dan pemindahan tertentu dari fasilitas pertambangan. Dan yang keempat, ada biaya penutupan dan pasca penutupan tempat pembuangan akhir. Next. Selanjutnya, ada pengukuran. Perusahaan pada awalnya mengukur tanggung jawab lingkungan dengan perkiraan terbaik untuk biaya masa depan, yaitu ada pengakuan dan alokasi untuk mencatat tanggung jawab lingkungan yang termasuk dalam perusahaan, yaitu ada dua, ada biaya yang terkait dengan kewajiban lingkungan dalam jumlah tercatat aset berumur panjang terkait, dan yang mencatat kewajiban untuk jumlah yang sama. Next. Selanjutnya, reilustrasinya. Pada tanggal 1 Januari 2010, perusahaan minyak, Wildcat, memdirikan anjungan minyak di Teluk, Meksiko. Wildcat, secara hukum, diwajibkan untuk membongkar dan melepas platform di akhir masa manfaatnya. Yang diperkirakan akan memakan waktu lima tahun, Wildcat memperkirakan bahwa pembongkaran dan pemindahan akan menelan biaya 1 juta. Berdasarkan tingkat diskonto 10%, nilai wajar kewajiban lingkungan yang diperkirakan, yaitu 620, 920, yang didapatkan dari 1 juta dikali 0,62, 0,62, 0,92. Wildcat mencatat tanggung jawab ini pada 1 Januari sebagai berikut, jurnalnya, drilling platform pada environmental liability sebesar 620, 920. Next. Selanjutnya, pada tanggal 10 Januari 2016, Wildcat membuat kontak dengan reclaimers in corporation untuk membongkar platform dengan harga kontraknya sebesar 995 ribu, Wildcat membuat entry journal ke mencatat penyelesaian kewajibannya itu di tanggal 10 Januari 2016 adalah environmental liability sebesar 1 juta, di debit dan mengkredit gain of settlement of liability 5 ribu dan cash sebesar 995 ribu. Next. Terus ada tipe umum, provision, yaitu adalah ketentuan kontrak yang membebani. Next. Biaya yang tidak dapat dihindari untuk memenuhi kewajiban melebihi manfaat ekonomi yang diharapkan akan diterima. Biaya yang diharapkan harus mencerminkan biaya bersih terkecil untuk keluar dari kontrak yang lebih rendah dari yang pertama ada biaya pemenuhan kontrak dan yang kedua adalah denda yang timbul dari kegagalan untuk memenuhi kontrak. Next. Pertama ini kita akan membahas tentang ketentuan kontrak yang membebani. Ilustrasinya, Sumart Sport beroperasi secara menguntungkan di sebuah pabrik yang disewa dan membayar sewa bulanan. Sumart memutuskan untuk merelokasi operasinya ke fasilitas lain namun sewa fasilitas lama berlanjut hingga 3 tahun ke depan. Sayangnya, Sumart tidak dapat membatalkan sewa dan tidak dapat menyewakan pabrik kepada pihak lain. Biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak yang berat ini adalah 200 ribu. Dalam hal ini, Sumart membuat entry berikut. Next. Berikutnya adalah jurnalnya. Lost in less contract sebesar 200 ribu di debit dan lost in less contract liability sebesar 200 ribu. Next. Asumsikan fakta yang sama seperti di atas untuk contoh Sumart dan biaya yang diharapkan untuk memenuhi kontrak adalah 200 ribu. Namun Sumart dapat membatalkan sewanya dengan membayar rendah sebesar 175 ribu. Dalam kasus ini, Sumart harus mencatat tanggung jawab sebagai berikut. Next. Jurnalnya yaitu sama seperti tadi yang membedakan yaitu 175 ribunya yaitu jumlahnya karena dia harus membayar dendahnya. Next. Selanjutnya ada restrukturisasi provision. Restrukturisasi didefinisikan sebagai program yang direncanakan dan dikendalikan oleh manajemen dan juga berubah secara material. Yang pertama ada ruang lingkup usaha yang dilakukan oleh perusahaan atau cara bisnis yang dijalankan. Perusahaan diharuskan untuk memiliki rencana formal inci untuk restrukturisasi dan telah meningkatkan ekspektasi yang valid kepada mereka yang terkena dampak implementasi atau pengumuman rencana tersebut. Next. Restrukturisasi provision lagi ini IFRS memberikan panduan khusus terkait dengan biaya dan kerugian tertentu yang harus dikeluarkan dari ketentuan restrukturisasi yaitu biaya yang dimasukkan yang langsung incremental yaitu ada tiga yaitu biaya pemutusan hubungan kerja secara langsung pada restrukturisasi yang kedua biaya terminasi kontrak seperti denda penghantian sewa dan yang terakhir adanya provisi kontrak memberatkan. Sedangkan biaya yang tidak dimasukkan yaitu pertama ada investasi dalam sistem baru yang kedua rendahnya pemanfaatan fasilitas yang ketiga biaya pelatihan dan penempatan staff yang keempat biaya untuk memindahkan aset atau operasi yang kelima biaya administrasi atau pemasaran yang keenam alokasi overhead perusahaan dan yang terakhir ada biaya operasi masa depan yang diharapkan atau kerugian operasi yang diharapkan kecuali biaya yang terkait dengan kontrak memberatkan. Next. Ini masih seperti tadi restructuring provision yaitu ada contohnya ini ada penutupan divisi faktanya pada tanggal 12 Desember 2011 Dewan Rodia memutuskan untuk menutup sebuah provisi yang membuat panel surya pada tanggal 20 Desember 2011 program terperinci untuk penutup divisi disetujui oleh Dewan Direksi surat dikirim ke pelanggan yang memperingatkannya untuk mencari sumber alternatif pemberitahuan, pasokan, dan pemutusan hubungan dikirim ke staff divisi tersebut kalau dia memperkirakan kemungkinan besar akan menyebabkan biaya rektrukturisasi sebesar Rp500.000 pertanyaannya haruskah Radia melakukan fasilitas rektrukturisasi jika pusat memiliki biaya terkait dengan rektrukturisasi maka analisis yang pertama yaitu kewajiban masa lalu bagi Radia adalah komunikasi keputusan kepada pelanggan dan karyawan yang menimbulkan kewajiban rektrukturisasi pada tanggal 31 Desember 2011 karena hal tersebut menciptakan harapan yang valid bahwa divisi tersebut akan ditutup yang kedua yaitu harus keluar sumber daya dalam penyelesaian besar kemungkinan akan timbul dan dapat diperkirakan dengan andai kesimpulannya maka profisi diakui pada tanggal 31 Desember 2011 dengan estimasi terbaik dalam penutupan divisi ini adalah Rp500.000 selanjutnya baik sekarang kita masih pada pembahasan tipu profisi yang pertama ini adalah asuransi diri asuransi diri bukanlah asuransi melainkan asumsi resiko ada sedikit keberan teoretis untuk pembentukan kewajiban berdasarkan biaya hipotesis hipotetis untuk biaya asuransi kondisi akrual yang dinyatakan dalam RPRS tidak dipenuhi sebelum terjadinya peristiwa tersebut baik sekarang kita masih kita masuk ke dalam pembahasan terkait profisi perusahaan harus menyediakan rekonsiliasi rekonsiliasi saldo awal hingga akhir untuk setiap kelas utama dari ketentuan mengidentifikasi apa yang menyebabkan perubahan selama periode tersebut sebagaimana tambahan ketentuan harus dijelaskan dan waktu yang diharapkan dari setiap arus keluar diungkapkan abis itu pengungkapan tentang ketidakpastian terkait arus keluar yang diharapkan serta penggantian yang diharapkan harus disediakan liabilitas kita akan masuk ke pembahasan liabilitas kontingensi liabilitas kontingensi tidak diakui dalam laporan keuangan karena memang demikian kewajiban yang mungkin belum dikonfirmasi atau kewajiban sekarang yang tidak mungkin dilakukan pembayaran atau kewajiban kini yang tidak dapat dilakukan estimasi kewajiban yang andal baik sekarang masih pada ini pendomen pendomen kewajiban kontingensi jadi outcome-nya itu virtually certain abis itu probably outcome-nya virtually certain itu merupakan probabilitas sekitar 90% dan accounting treatment-nya akan dicatat sebagai liability dalam kurung provision bila outcome-nya probable more likely than not maka probabilitasnya sebesar 51 sampai dengan 89% probable dan accounting treatment-nya itu dicatatat sebagai liability dalam kurung provision kalau bila outcome-nya itu possible but not probable maka probability-nya dari 5 sampai dengan 50% namun accounting treatment-nya itu disclosure ya jadi tidak dan bila outcome-nya itu remote maka probabilitasnya itu akan lebih kurang dari 5% accounting treatment-nya no disclosure required dalam practice ini percentage of dari present present ase virtually certain dan remote akan di deviate di deviate untuk di presented disini liabilitas contingent jadi aset contingency adalah aset yang mungkin timbul dari peristiwa masa lalu dan yang keberadaannya akan dikonfirmasi oleh terjadinya atau tidak terjadinya peristiwa masa depan yang tidak pasti tidak sepenuhnya berada dalam kendali perusahaan aset contingency tipikal adalah yang pertama kemungkinan penerimaan uang dari hadiah donasi atau bonus dan kemungkinan pengembalian dana dari pemerintah dalam seketa pajak habis itu kasus pengadilan yang menunggu keputusan dengan kemungkinan hasil yang menguntungkan dan lainnya jadi aset contingency tidak diakui pada laporan posisi keuangan kewajiban contingency jadi sama seperti yang tadi namun outcome nya bila virtual certain probability probability nya sebesar 90% dan accounting treatment nya di report sebagai aset dan tidak lagi sebagai contingent bila probable or likely than not probabilitasnya itu kan seperti 51 sampai dengan 90% namun accounting treatment nya itu di disclosure untuk outcome possible but not probable probability nya yang kurang dari 5 sampai 50% accounting treatment nya itu accounting treatment nya no disclosure required outcome yang untuk remote probabilitasnya kurang dari 5% accounting treatment nya itu tidak apa disclosure nya tidak dibutuhkan jadi aset contingency diungkapkan ketika harus masuk ekonomi dianggap lebih mungkin terjadi lebih dari 50% sekarang kita masuk ke dalam penyajian dari liabilitas lancar penyajian kejiban lancar ini biasanya dilaporkan pada nilai jatuh tempo penuh dan perbedaan antara nilai sekarang dan nilai jatuh tempo dianggap tidak material baik ini penyajian dari liabilitas lancar contohnya ini Nokia Corporation karena asetnya yang dari tahun 2008 dan 2017 pada catatan inventory nya inventory sebesar sebesar 2533 di tahun 2008 dan pada tahun 2007 sebesar 2876 dan accounting receivable net of allowance for double accounts itu dari tahun 2008 yang sebesar 415 juta dan tahun 2007 sebesar 332 juta dan di 2008 dicatat sebesar 9 juta 444 dan pada tahun 2007 dicatat sebesar 11 200 prepared expense and accrual income dari tahun 2008 itu sebesar 4538 dan tahun 2007 itu sebesar 370 3070 dan current portion of long term loan receivable dari tahun 2008 sebesar 101 dan 2007 sebesar 156 di situ di other financial asset itu di 2008 sebesar 1034 dan tahun 2007 sebesar 239 dan pada tahun 2008 investment liquid asset sebesar 1272 dan pada tahun 2007 sebesar 4903 dan pada tahun 2008 investment cash equivalent sebesar 3842 dan pada tahun 2007 sebesar 4725 bond and cash pada 2008 sebesar 1706 dan pada 2007 sebesar 2125 maka pada total 2008 itu sebesar ini masih keren assetnya totalnya sebesar 24470 dan 2007 sebesar 29294 dan untuk current liabilities 3d portion of long term loans sebesar 13 euro dan 2007 sebesar 173 short term borrowing di 2008 sebesar 3578 dan 2007 sebesar 714 dan 2008 of other financial liabilities sebesar 924 dan pada 2007 sebesar 184 dan untuk untuk account paybacknya sebesar 5215 di 2008 dan di 2007 sebesar 7.074 untuk account expense nya account expense sebesar 7.023 dan 2007 sebesar 7.000 jadi pokoknya total current liabilities nya itu sebesar 20.355 dan untuk 2007 sebesar 18.976 dan ini berikut adalah analisis dari liabilitas lajar yaitu likuiditas terkait kewajiban adalah waktu yang diharapkan untuk berlalu sebelum pembayaran berasio untuk menambah untuk membantu menilai likuiditas adalah current ratio yaitu dari current asset dibagi dengan current liabilities dan asset ratio dari cash ditambah dengan short term investment ditambah dengan receivable dan dibagikan dengan current liabilities selanjutnya kita akan membahas soal E12 untuk E12 Soal pertama yaitu di E12 poin 7 pada awal Januari 2018 Raymond Company mengajukan nama dagang dan membayar biaya jasa hukum sebesar Rp18.000 pada bulan Januari 2019 Raymond mengeluarkan biaya jasa hukum sebesar Rp7.800 dalam mempertahankan nama dagangnya secara berhasil maka yang dipintai yaitu pertama A. Hitunglah amortisasi tahun 2018 dengan nilai buku di 31 Desember 2018 amortisasi 2019 dan nilai buku di tanggal 31 Desember 2019 jika perusahaan mengamortisasi nama dagang tersebut selama 10 tahun yang B. Hitunglah amortisasi tahun 2019 dan nilai buku tanggal 31 Desember 2019 dengan asumsi bahwa pada awal 2019 Raymond menentukan bahwa nama dagang tidak akan memberikan manfaat masa depan melampaui 31 Desember 2022 dan yang poin C mengabaikan respon Anda untuk bagian B hitunglah amortisasi per 2020 dengan nilai buku tanggal 31 Desember 2020 dengan asumsi bahwa tanggal pada awal tahun 2020 berdasarkan penelitian pasar baru Raymond menentukan bahwa jumlah terpulih untuk dagang tersebut adalah Rp16.000 next next selamat menikmati Jawaban E12.7 Nah ya sekarang di poin A di amortisasi tahun 2018 sebesar Rp1.800 didapatkan dari Rp18.000 dibagi 10 Pada tanggal 31 Desember 2018 nilai bukunya sebesar Rp16.200 didapatkan dari Rp18.000 dikurang Rp1.800 Maka di amortisasi tahun 2019 didapatkan Rp2.667 dari Rp16.200 ditambah Rp7.800 dibagi dengan Rp9.000 Maka tanggal 31 Desember 2019 nilai bukunya adalah Rp21.333 didapatkan dari Rp16.100 ditambah Rp7.800 Dikurangi dengan amortisasi tahun 2019 di poin B amortisasi tahun 2019 didapatkan Rp6.000 dari Rp16.200 ditambah Rp7.800 dibagi dengan Rp4 Maka tanggal 31 Desember 2019 nilai bukunya Rp18.000 didapatkan dari Rp16.000 ditambah Rp7.800 dikurang Rp6.000 yaitu amortisasi tahun 2019nya Di poin C yaitu jumlah pengangkutan sebesar Rp21.333 itu amortisasinya di tahun 2019 lebih besar dari yang dipulihkan sebesar Rp16.000 Sehingga ada gangguan nilai yang baru adalah Rp16.000 perdagangan jumlah nama yang akan dipulihkan Amortisasi tahun 2020 yaitu Rp16.000 dibagi Rp8 sebesar Rp2.000.000 Maka tanggal 31 Desember 2020 nilai bukunya sebesar Rp14.000 didapatkan dari Rp16.000 dikurangi dengan Rp2.000.000 Next Untuk soal I-1210 Ini untuk akutansi untuk patent Selama tahun 2018 Matsumura LTD menghabiskan Rp170.000 untuk biaya penelitian sebagai hasil produk baru yang dinamakan New Age Piano Telah dipatankan ini diperoleh pada tanggal 1 Oktober 2018 Dan memiliki umur hukum 20 tahun serta umur manfaat 10 tahun biaya Biaya hukum sebesar Rp24.000.000 terkait dengan patent dibayarkan per 1 Oktober 2018 Dan diminta A. Buatlah semua jurnal yang dibutuhkan pada tahun 2018 dan 2019 sebagai konsekuensi dari transaksi di atas Pada tanggal 1 Juni 2020 Matsumura menghabiskan sebesar Rp12.400.000 untuk mempertahankan gugatan pelanggaran patent Hasilnya estimasi umur manfaat patent diperpanjang selama 12 tahun sejak 1 Juni 2020 Buatlah semua jurnal yang dibutuhkan pada tahun 2020 dan 2021 Pada tahun 2022 Matsumura menetapkan bahwa produk pesaing akan membuat New Age Piano menjadi usang Dan patent menjadi tidak berharga pada tanggal 31 Desember 2023 Buatlah semua jurnal yang dibutuhkan dalam tahun 2008 dan 2023 Berikut jawaban E. 12.10 Akutansi untuk patent itu yang pertama A. Tahun 2018 biaya penelitian pengembangan 2018 sebesar Rp170.000.000 Dan kasnya sebesar Rp170.000.000 Dan untuk catatan patent pada kas yaitu Rp24.000.000 dan kasnya Rp24.000.000 Dan B.in amortisasi patent pada patent yang dari hasil Rp24.000.000 ditambah dengan Rp10.000.000 Dan dikalikan dengan Rp3.000.000.000 Maka hasilnya adalah Rp600.000.000 pada debit dan Rp600.000.000 pada kredit Untuk tahun 2019, beban amortisasi patent, patent yaitu dari Rp24.000.000.000 ditambah dengan Rp10.000.000.000 Yaitu sebesar Rp2.400.000.000 pada beban amortisasi patent di debit dan patentnya itu Rp2.400.000.000 di kredit Untuk jawaban E. Rp12.000.000.000, akutansi untuk patent Bagian B. Tahun 2020, patent pada kas yaitu sebesar Rp12.400.000.000 Dan beban amortisasi patent pada patent sebesar Rp1.000.000.000 dijumlahkan dengan Rp1.575.000.000 Maka hasilnya adalah Rp2.575.000.000 Dan ini yang berikut ada catatan dari tanggal Januari 1 sampai dengan tanggal 1 Juni Yaitu Rp24.000.000 dibagikan dengan Rp10.000.000.000 Maka dikali dengan Rp5.12.000.000 maka hasilnya Rp11.000.000.000 Dan dari tanggal 1 Juni sampai dengan 31 Desember yaitu Rp24.000.000.000 dikurangi dengan Rp600.000.000.000 Dikurangi dengan Rp2.400.000.000.000.000 dan dijumlahkan dengan Rp12.400.000.000.000.000.000 Maka hasilnya adalah Rp24.000.000.000.000 itu beban amortisasi patent sebesar 2.700 dan patent itu di kredit sebesar 2.700 dan patent ini 2.700 ini didapatkan dari hasil 32.400 dibagi dengan 12 untuk tahun 2022 dan tahun 2023 beban amortisasi patent beban amortisasi patent itu sebesar sebesar 14.063 dan patentnya sebesar 14.063 juga dan ini didapatkan dari 28 di 28.125 dibagi dengan 2 jadi 32.400 dikurangi dengan 1.575 dikurangi dengan 2.700 sama dengan 28.125 berikutnya soal E 12.11 akutansi untuk patent Yun Industri memiliki patent berikut pada tanggal 31 Desember 2018 laporan posisi keuangan jumlahnya dalam ribuan disini ada patent A, patent B, patent C peristiwa berikut terjadi selama tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 disini harga patent awal 40.800 40.800 patent B 15.000 patent C 14.400 disini ada biaya penelitian dan pengembangan sebesar 245.700 won kemudian dikeluarkan selama tahun berjalan semua biaya ini kecuali 28.000 won yang terjadi pada tanggal 1 Mei 2019 untuk patent C dikeluarkan sebelum proyek mencapai kelayakan ekonomi yang kedua ada patent D dibeli pada 1 Juli seharga 28.500 patent ini memiliki masa manfaat 9 tahun 9,5 tahun kemudian ada sebagai akibat dari berkurangnya permintaan untuk produk tertentu yang diwindungi oleh patent B next disini ada tahun 2020 2021 2022 arus kas masa depan yang diharapkan 2.000 won 2.000 won dan 2.000 won tingkat diskonto yang tetap digunakan untuk arus kas ini adalah 8% instruksi hitung total nilai tercatat pada laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2018 dan 2019 next disini ada yang untuk yang A patent A hidup dalam tahun semasa manfaatnya itu sebesar 17 hidup dalam bulan berarti kita kalikan 12 bulan dikali dengan 17 tahun sebesar kita dapat 204 kemudian amortisasi per bulannya berarti 40.800 dibagi dengan 204 yaitu kita dapat 200 won jumlah bulan diamortisasi sampai saat ini itu ada tahunnya 2015 bulan bulan 10 2016 bulan 12 2017 bulan 12 2018 bulan 12 berarti kita dapat total 46 bulan nilai bukunya berarti kita dapat 31.600 won next disini ada patent B yang secaranya sama dengan patent A dia punya masa hidup 10 tahun terus kemudian kita kali dengan 12 bulan kita dapat 120 amortisasi per bulannya berarti 15.000 dibagi dengan 120.000 120 bulan yaitu 125 won berarti disini jumlah bulan diamortisasi sampai saat ini ada 30 bulan dan kita dapat nilai bukunya sebesar 11.250 won untuk patent C sama caranya juga hidup dalam tahunnya masanya selama 4 tahun kemudian dikali dengan 12 bulan yaitu 48 bulan kemudian amortisasi per bulannya berarti 14.000 dibagi dengan 48 bulan yaitu kita dapat 300 won kemudian jumlah bulan diamortisasi sampai saat ini itu ada 16 bulan kemudian nilai bukunya berarti sebesar 9.600 won next berarti disini ada pada tanggal 31 Desember 2018 kita catat patent A sebesar 31.600 patent B 11.250 patent C 9.600 totalnya kita dapat 52.450 kemudian untuk yang permintaan B analisis transaksi 2019 yang pertama itu ada 217.700 yang dikeluarkan untuk penelitian dan pengembangan harus dibanding yang kedua nilai patent B adalah 11.250 dan dapat diperoleh kembali jumlah adalah sebesar 5.154 oleh karena itu patent B rusak kerusakan kerugian dihitung sebagai berikut next dari sini kita dapat nilai buku tadi 11.250 kemudian kita kurangi dengan nilai masa depan arus saat ini yaitu 5.154 jadi kita dapat kerugian yang diakui itu sebesar 6.096 rupiah kemudian nilai tercatat patent B ini tadi untuk kita masukkan sebesar 5.154 kemudian pada tanggal 31 Desember berarti kita dapat patent A nya nilainya jadi 29.200 patent B 5.154 patent C 26.000 patent D 27.000 jadi kita dapat jumlahnya yaitu sebesar 87.354 next sekian presentasi dari kelompok kami kurang lebihnya mohon maaf maaf juga apabila ada kendala-kendala yang diluar dugaan kami sekian dan terima kasih terima kasih terima kasih